Kembali di prime time, pemirsa juru bicara KPK, Febri Diansyah meluruskan pernyataan ketua KPK Agus Raharjo, perihal 90% dari sejumlah kepala daerah akan menjadi tersangka. Ya, KPK juga masih mengumpulkan alat bukti yang ada. Febri Diansyah menyatakan bahwa pernyataan 90% calon kepala daerah akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi, hanyalah pengandaian. KPK pun masih harus memiliki bukti yang kuat ketika menangani perkara. Sementara itu Febri meminta masyarakat dan politisi melihat indikasi korupsi calon kepala daerah tidak dihubungkan dengan politik. Sementara itu Febri meminta masyarakat dan politisi melihat indikasi korupsi calon kepala daerah akan menjadi tersangka. Gini, saya perlu tegaskan ya, saya perlu luruskan karena informasi ini dipahami secara berbeda-beda. Jadi tidak benar kalau ada yang memahami, KPK pernah mengatakan 90% dari calon kepala daerah diduga korupsi. Tidak pernah ada penyampaian itu dan tidak demikian maksudnya. Jadi sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Pertama, dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, tentu ada kasus yang diduga terkait dengan kepala daerah. Ketika kami sudah menangani kasus tersebut, tentu KPK yakin bahwa kasus yang kita tangani itu harus didukung oleh bukti yang kuat. Jadi angka 90% itu pengandaian tentang keyakinan KPK terhadap bukti-bukti ketika kami menangani perkara. Itu dua hal yang berbeda saya kira. Jadi mari kita tunggu saja, kalau nanti memang bukti permulaan yang cukup sudah ada, maka tentu kita akan tingkatkan ke proses penyidikan. Kalau tidak ada, kita tidak akan mengadakan-adakan bukti juga. Kami berdiri pada koridor hukum ini untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap siapapun yang menjadi keundangan KPK, sekalipun dia kepala daerah atau calon kepala daerah, tapi dia penyelenggara negara, itu tetap akan kita lakukan sepanjang buktinya kuat. Jadi yang kita jalankan adalah proses hukum, bukan proses politik. Terima kasih.